Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat akan mengadu tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam debat terbuka Rabu ini. Ketiga pasangan yaitu Elin Suharliah, Maman Sanjaya, Dodi Pupu, dan Umbara Hengki Kurniawan pun hadir dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor KPUD. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat publik atau debat terbuka terhadap tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat. Debat akan digelar di Hotel Mansion Paint pada larang Kabupaten Bandung Barat Rabu Sore. Ketiga calon mengaku sudah siap adu program pada debat tersebut. Hal tersebut diungkapkan para calon, usai rapat koordinasi yang digelar KPUD Kabupaten Bandung Barat di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Visi-visi yang sudah kita rumuskan, kemudian juga kepada program unggulan kita, ya itu yang sudah persiapkan. Mungkin nanti kita juga persiapkan berbagai data lah barangkali untuk menambah wawasan. Sudah akan mengalir dengan sendirinya lah, ya. Karena program ini memang kita sudah bersepakat dengan dokter KPUD nanti ketika jadi bupati, ini. Ya ternyata dari sekarang kita sudah memahami apa-apa saja yang akan kita sampaikan. Dan kemudian ini juga seluruhnya sudah diperhitungkan. Sudah 90% ditambah hari ini kita diskusi, insya Allah bisa 100%. Jadi kita siap beradu program, kita siap beradu gagasan terkait tema-tema yang nanti diberikan oleh KPU. Kita siap memaparkan apa yang menjadi visi-visi kita. Debat ini akan disiarkan TV Nasional Rabu Sore. Ketiga pasangan calon pun mempersiapkan diri menghadapi debat terbuka tahap pertama tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV